Intro Yo, welcome back to another episode of fansparing bersama gue, Chris Joshua dan disamping gue udah ada rewe cantik dan lo pasti bertanya-tanya dia siapa sih? lo siapa sih? lo siapa ya? perkenalkan diri dong halo, nama gue Anggi Toktaviani biasa dipanggil cabe oke, gue jadi panggilnya cabe nih ya? cabe itu apa? singkatan atau? panggilan waktu dulu waktu kecil? enggak juga, jadi waktu itu main futsal kan? dulu gue tuh dari futsal jadi disitu cowok semua mungkin emang dulu berfikiran kalau misalkan cewek sendiri itu dibilangnya cabe-cabean gitu kan oh dari situ iya dari situ nah terkenalnya dipanggilnya cabe dan lo terus siapa sih sekarang? maksudnya lo aktif dimana? kalau sekarang sih apa sekarang sih baru selesai Liga Satu Persija oke atlet atlet cewek persija nah sebelumnya memang lo udah aktif di bola ini? aktif di bola itu dari tahun 2018 pas banget setelah si DKI betul? oh berarti lo maksudnya kayak menekuni jadi atlet itu dari tahun berapa? kalau gue sih awalnya waktu itu futsal futsal dulu nah itu tahun berapa? futsal itu kalau futsal sih emang dari SMP iya dari SMP iya dari SMP terus tiba-tiba pas liga mahasiswa kampus terus ada pelatih itu nyuruh gue main di sepak bola nyoba kan waktu itu emang gak mau banget karena tau lah perempuan gitu kan males banget tuh kalau misalkan mainnya outdoor panas gitu kan takut hitam juga cuma menurut gue ah gue mau nyoba hal yang baru biasanya gue di indoor sekarang gue mau nyoba di outdoor gitu kan yaudah akhirnya gue seleksi alhamdulillah kakini dari Dekari oke jadi sebenernya kayak kalau cewe kan pada umumnya olahraga itu balet ya kali ya berenang gitu kan atau mungkin yang lebih girly lah ini kenapa lo tertariknya futsal saat itu? emm karena emang dari kecil itu gue tuh mainnya sama cowok-cowok kak oke emm terus emm mungkin juga gue tuh juga perempuan tapi gak mau kalah sama cowok jadi olahraga cowok ya perempuan juga harus bisa gitu jadi lo typical dominan ya iya jadi lo kalo cowok-cowok ya kalo pacaran tuh lo yang harus menguasai gitu take control gitu ya oke terus terus emm yaudah akhirnya lebih milih ke sepak bola sekarang lo sekarang kuliah? kuliah? kuliah lo apa? perwajakan wow itu tuh itu tuh kuliah itu dapet beasiswa keren kok keren seru nih cerita terus eh waktu itu sebelum masuk kampus gua tuh lulus sekolah pernah jadi barista pernah barista juga? pernah barista juga Barista itu gak lama cuman 3 bulan karena emang sebenernya tuh cita-cita gue tuh pengen jadi barista terkenal gitu dong Terus Lo pengen jadi barista itu memang dari cita-cita lo dari SDK, SMP, SMA pengen gitu jadi barista? Iya dari SMP pengen banget jadi barista Terus pas banget dong pas banget pas lulus sekolah itu ngelamar nih coba-coba ngelamar Nanya dong ada loongan gak gitu sama temen-temen, oh ada nih jadi barista mau gak? Wah pas banget gitu menurut gue pas banget Yaudah tuh seneng banget karena terus langsung interview gitu kan Interview, ih langsung diterima hari itu juga Sorry lo interview tapi kan sebelumnya lo harusnya udah tau dong skill belajar jadi barista bikin kopi gimana Kopi tuh up karakter inilah itu dan sebagai macamnya itu belajar dimana? Kalo misalkan sampe bener-bener gimana cara bikinnya itu belum banget Cuma karena gue kan juga sering nongkrong kan Sering nongkrong di tempat-tempat kopi kayak gini Apa namanya Menurut gue tuh kayak gue ngeliat baristanya tuh kayak enjoy banget gitu Dia kerja sambil ya sambil banyak temen gitu kan sambil banyaknya nongkrong Menurut gue enjoy banget makanya tuh gue pengen banget jadi barista Terus sekarang kalo disuruh pilih jadi barista atau jadi atlet? Kalo misalkan disuruh pilih pengen jadi barista sih karena mungkin kalo barista tuh udah jelas lah ke depannya tuh kayak gimana Maupun kita udah tua juga mungkin bisa tetep jadi barista gitu kan kalo misalkan sepak bola kan gak tau Ada umurnya? Iya ada umurnya amit-amit banget kalo kita udah cedera Ya kan itu bisa mati karir kan bisa dibilang kayak gitu Nah kalo kita mati karir Otomatis kita stop banget dong Terus gak ada apa-apa lagi Nah kalo misalkan jadi barista kan Mau sampe kita punya anak gitu kan Mau sampe punya cucu gitu Iya kita tetep bisa ngelakuin Oke Lo secara siapa sih kayak emang harus seminggu tuh udah berapa kali latihan gitu Sebelum pandemi kayak gini waktu itu seminggu bisa 5 kali latihan Setiap hari dong Setiap hari Cuma kalo sekarang kan karena lagi kayak gini jadi kita stop latihan dulu kan Cuma kita sering-sering kayak workout dirumah aja Oh iya itu yang gue pengen tau Sebagai seorang nasib lu harus ceritasi gimana sih bangun pagi kak lu harus lari berapa kilo meter gitu Lu kayak gimana? Kalo gue sih kak maksudnya kalo bangun pagi Mungkin bangun pagi cuman kan ada rasa magernya gitu kan Jadi gue biasanya kalo workout itu enakan sore Oh oke Sore Itu ngapain? Palingan kayak misalkan kayak flank aja dirumah flank Iya jam squat gitu gitu Berapa menit? Biasanya 1 menit Oke ntar di akhir acara gue akan tantangin depan Gak liat nih kocotan mana Iya gak? Kalo tantangin juggling mungkin dia kalah Sebisa menmula Oke terus sama lagi Lari Lari gitu Jogging Jogging Itu berapa kilometer? Enggak tentu sih Kadang cuman kan kebetulan rumahnya di deket jalan tol gitu kan Jadi itu gue kayak muterin jalan tol aja gitu Jalan tol berapa kilometer? Kurang tau deh Kurang tau pokoknya muterin Kalau misalkan Jadi itu ditargeting kak Misalkan gue lari dari jam 4 Enggak dari jam 4 Oh oke Terus misalkan Pokoknya jam 6 Harus udah di rumah gitu Jadi beneran Iya Iya Besok kebetulan kan rumah gue juga Di depannya jalan tol tuh Iya Besok bisa kali rastekin ya Boleh Jadi dari Tomang Tomang ke Bonjerug tuh Tomang ke Bonjerugnya coba ya Ya Allah Ya kan coba Bisa jam 4 Cuman mungkin waktunya aja kali Kalo di jam 4 mungkin gue jam 9 Di rumah ya Itu bukan jogging ya Jalan ya Tapi lu full tuh jogging Maksudnya lari jalan-lari jalan atau lari terus? Jogging cuma waktu itu kan gue sempet silat kan Jadi sempet ada ilmu dapet ilmu dari silat juga Banyak nih Barista iya silat Iya silat Umur berapa sekarang? Umur tahun ini 21 21 udah semuanya loh Silat Ah Oh iya Poli Katanya dia pernah poli juga nih Bener gak? Bener dong Itu serius juga? Jadi Niatnya waktu itu serius Cuma Karena sering ada penyakit Penyakit di perut gitu Jadi Enggak Enggak udah gak diizinin lagi sama mama Oke Tapi kalo Bola Bola diizinin? Bola Sempet enggak Cuma sekarang alhamdulillah diizinin banget Oke Gue penasaran sekarang lu di Atlet Sija nih ya Iya Oke Itu posisi lu apa? Wingback Tau gua Pemain belakang Oh Gelandang Gelandang Oh sayap Oke oke Gua sorry ya Gua bener-bener total dibuka Gua bener-bener total dibuka Oke Pemain paparit yang apa? Ehm Mas BP Oh kenapa mas BP? Ehm Suka banget sama attitude nya dia Oke Berarti yang lu pentingin gak cuma permainan Iya iya dong Profesional tuh harus attitude nya juga dijaga Pernah main bareng gak? Gak pernah Pengen Oke Oh iya Makasih Masih 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 dimakan Boleh dimakan lo ini Ini apa sih Eh tapi kalo ngomongin soal makanan Lo jaga makanan gak sih? Ada kayak pantengan gitu harus gak boleh makan ini Makanan itu Terus tuh gitu kayak Makanannya lo harus yang bernutisi Bernutisi kak Atau Atau gak masih bebas? Ehm Kalo gua sih bebas kak Gak terlalu mantang banget untuk makan ini Makan ini gitu Gua emang Ehm Suka banget makan Makanya Ehm Apalagi kan kalo misalkan atlet Harus makan sayuran Harus makan ikan-ikan Apa segala macem gitu Gua tuh gak suka itu Kenapa? Gak suka Gak suka kayak gitu Berarti lu gak suka di atlet Kayak lu masih tetep menikmati makanan-makan nya Iya Yang pentingnya kita makan Kita punya Apa namanya Punya Nutrisi lah gitu Istilahnya kayak gitu Makan mah gak mantang Oke apapun ya Apapun itu Setelah balik lu juga olahraga setiap hari Setiap hari? Jogging? Engga setiap hari juga sih Kira-kira seminggu berapa kali tuh? Seminggu bisa 3 kali 4 kali Oh Oke Terus Apa namanya Jadwal terdekat Pertandingan yang memang Kira-kira Gua gak tau nih udah mulain belum sih? Belom sih Karena lagi kayak gini kan Ehm Waktu itu sempet ada berita Liga 1 itu Liga 1 Putri itu Bulan Agustus Startnya bulan Agustus Iya Cuma kan gak tau sekarang Kayaknya diundur banget sih Oh gitu Oke Oke Balik lagi ke karir lu sebagai pesepak bola Misalkan pesepak bola yang Kalau ngata lu sebagai cowok Mungkin taunya lebih cewek itu lebih banyak dramanya Wah Lebih banyak kayak lu gak sukanya Kalau cowok kan mungkin lebih cuek ya Iya Gak suka Gak suka gitu ya Kalau cewek gitu juga gak sih dalam sebuah satu tim itu? Ehm Kalau cewek itu Dia tuh gini Ehm Bisa dibilang misalkan Ehm Gimana ya Kayak perkelompok gitu Tuh Jadi kita iya Iya gengin gitu Jadi misalkan Lo yang sering Iya Lo sering main sama dia Ya udah gabungnya sama dia Gitu sih Tapi kalau misalkan Gue sih lebih ke random aja semuanya Maksudnya lebih ke netral aja sih Sama semuanya Nah Kalau ada senioritas itu gak sih Di satu tim? Gak ada sih Cuma kita kayak lebih menghargai aja yang lebih tua Oh lebih menghormati ya Iya lebih menghormati Terus udah gitu kan Kalau cewek itu juga Dia punya dalam sebulan tuh ada Masalah namanya kayak Dia ada lagi menstruasi Gitu kan Nah lo ada gak tuh kayak Pengalaman-pengalaman yang kayak Aduh lagi PMS nih Lagi gak mood nih Terus udah gitu Lo tetep harus latihan Harus itu Itu gimana? Lo ada pengalaman Atau Atau justru kayak ketika lo PMS Terus udah gitu lo olahraga Jadi kayak gak berasa PMS ya Kalau misalkan Baru PMS itu Mungkin Merasa emang perutnya sakit banget gitu kan Jadi kan Moodnya juga Gak bagus Salah sedikit kan Langsung pasti marah dong Cuma kalo misalkan Kita lagi PMS Terus kita main bola gitu Itu tambah kenceng Kalo angi pribadi ya Itu tambah kenceng banget Oke Tambah Iya tambah Staminanya tuh bener-bener Gimana ya Bener-bener Gua gak mau kalah banget nih Lebih geregetan aja gitu Oke Pas ini gak apa Kalo PMS kan moodnya tuh Lebih ini gak Terus udah gitu lumayannya jelek Terus nangis Gitu Gitu Enggak 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 Bisa dibilang karir lah ya Bisa dibilang karir lah ya Bisa dibilang karir lah ini kayak Bukan pada umumnya gitu Banyak hal positifnya apa negatifnya sih Kalo dapet gitu Sebagai seorang cewek Terus udah gitu punya Kegiatan sebagai atlet sepak bola Banyakan hal positifnya sih Kayak apa gitu Jadi kita punya temen banyak Terus walaupun Kita juga punya apa ya Temen banyak Terus kayak misalkan banyak yang support kita Gitu kan Apalagi Apalagi ini olahraga yang Jarang diminati sama perempuan gitu kan Terus kita Apa ya Pokoknya Hal yang beda aja sih Gitu Berarti lu udah banyak fashion Jack Angel Lu part of Jack Angel gak? Enggak Enggak ya oke Enggak Udah sering gak gitu Kayak di jalan gitu ketemu orang gitu Kak Gitu udah Ada Iya sering Apalagi kalo misalkan kita lagi makan dong Ditanyain Kak Kak Anggita Persija ya Aduh itu Ya mau gak mau dong Terus dia minta foto gitu Loh Lu gak nikmatin memang bukan hal Maksudnya hal-hal seperti itu Ih nikmatin banget Malah seneng Seneng banget gitu kan Jadi banyak yang kenal juga Gitu kan Jadi kita ada Ada Pokoknya kita nemu orang-orang baru gitu Istilahnya kayak gitu Oh lu suka untuk kayak Hal positifnya adalah Ketemu sama orang baru Iya Oke Terus sejauh ini udah sampe Udah kemana aja pertandingan Di keluar kota kemana aja Kalau untuk sama Persija itu Waktu itu kan Liga 1 Awal itu kita mainnya di Sleman Oke Sleman Itu seri pertama di Sleman Seri kedua di Bogor Ketiga di Bogor Ketiga di Bogor Keempat di mana ya Di Bogor juga Di Bogor juga Di luar Jawa udah ada? Itu pas DKI sih Bukan Persija Iya kita ke Thailand Oh ya? Menang gak? Menang gak? Tese-nya doang Oke Training doang Iya training Misalkan kita mau ke Sleman nih Pertandingan misalkan Hari Sabtu besok Itu udah Hari Sabtunya juga berangkat Atau hari Jumat Atau hari Kamis Udah di Sabtu Sleman Enggak Kita tuh waktu itu pernah Pas besokannya kita mau ke Sleman Malamnya kita tetep latihan Oke Iya malam tetep latihan Terus malam itu juga Kita berangkat ke Sleman Naik? Naik bis waktu itu Oke Seru gak? Dibilang seru Seru banget Karena kan kita bareng-bareng kan Cuma Lebih kepegel aja sih Berapa jam? Iya Berapa jam? Berapa jam waktu itu ya Berapa jam ya Pokoknya dari malam Iya sekitar 14 14 12 lah 12 jam 14 Oke Terus setelah pertandingan pulang? Langsung balik ke Setelah pertandingan Iya kita pulang Oke Terus selama ini Prastasi apa aja yang bisa Didapet ketika Berkarir sebagai Pesapak bola? Apa ya Apa ya Prastasi Sebenernya kalo misal Waktu Liga 1 itu Belum Belum bisa ngasih apa-apa Untuk Untuk semua Gitu kan Karena kan kita disitu kalah kan Cuma Menurut Angie itu Prastasi yang udah Apa ya Yang udah Yang udah Angie dapetin itu Ya itu bisa ngebela Kota sendiri Iya Terus tapi Menurut gue sih Udah Prestasi Yang dalam artinya bisa dibangga Buat pribadi adalah Lo dari futsal Bisa dapet beasiswa Untuk kuliah Itu Satu hal yang bisa dibanggain sih Oke Lo kan masih 21 tahun nih Yang dimana kayak Anak umur 21 tuh Lagi demen-demennya Kayak lo hangout di Tempat Di club Atau di tempat-tempat Yang lain Lo melakukan kegiatan itu juga? Kegiatan itu juga gak? Kalo misalkan Kayak gitu Sorry Gapapa Kalo misalkan diculitain kayak hangout Atau gimana segala macem gitu Gue tuh Lebih suka ke kerja kak Karena gue dari Dari kelas 2 SMK Itu gue udah kerja gitu Gue kerja event-event gitu Waktu itu Sempet jadi SPG Iya Sempet Pokoknya waktu itu Sempet jadi SPG Sampai Makanya gue suka banget Sama yang namanya kerja Gitu kan Terus Kalo misalkan sekarang-sekarang ini Mungkin Kalo misalkan dibilang nongkrong Kayak Gue suka nongkrong sih Cuma Tergantung mood Oh oke Iya tergantung mood Kalo misalkan mau nongkrong ya Nongkrong Kalo enggak ya enggak Oke Dalam kehidupan percintaan Lo menemukan jauh lo itu Pada saat lo jadi Persampak bola Atau Jadi Dia tuh Jack Money Oke Oke Terus 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 Jadi dia Jack Money ya Waktu itu Emang dia sempet minta foto kan Gue tuh enggak tahu Waktu itu Pas Ulang tahun Persija Dia sempet minta foto sama gue Cuma kan gue enggak tahu Dia siapa gitu kan Terus Pas kenalnya itu Gara-gara social media Oke Jadi tuh gue kayak Temen gue tuh ada yang upload foto gitu kan Terus Gue klik dia doang gitu kan Ini siapa sih gitu Kita sebagai cewek juga enggak mau nafikan Kalo liat yang kayak gitu gitu Jadi gue klik Wah kok dia kayak Gue harus follow back dia gitu Berarti dia udah follow gue dong Udah tuh Terus udah gue follow back kan Terus Udah kayak gitu Waktu itu posisinya Bulan puasa Nah dia tuh kayak Update story ini Apa namanya Bikin story Eh Eh Sahur pertama Sahur pertama Tanpa mama Karena mama lagi sakit Gitu-gitu udah pokoknya Terus gue adekin dong Oh lu yang mulai gue Hahaha Oh Coknya Ya udah benar Gue yang mulai Iya gue yang mulai Iya Kok bagus Terus Terus Gue adekin gini dong Emang istrinya kemana kak Langsung ya Langsung Karena pas gue liat profilnya dia Ini udah punya istri nih Cuma gue takutnya kan dia gak dipelis banget kan Jadi gue aledekin aja Emang istrinya kemana kak Gitu kan Terus Istri pacar aja gak punya Wah Aduh Itu udah kode banget Kode banget kak Aduh Lu nanya kayak Apa Lu nanya tadi awal apa Emang istrinya kemana kak Iya emang istrinya kemana kak Lu berani juga ya Kukil sih Terus Terus ya udah tuh Akhirnya kita sempet chatan dong Chatan Terus Tapi dia responnya tuh kayak Mau mau enggak enggak Mungkin gak tau deh Maksudnya Dia seneng atau enggak Atau gimana gitu Gue juga gak tau Ah ini orang cuek banget Ya sebagai cewek juga males dong Kalo misalkan Ngadainin cowok yang cuek juga Gitu kan Ah ya udah tuh Tapi akhirnya kok Kesini kesini Dia kayak Wah kayak ngerespon juga gitu kan Ya udah akhirnya kita lanjut Di whatsapp gitu Oh cepet dong ya Pendekatan berapa lama Enggak lama Enggak lama Iya kayak Berapa hari 3 hari kalo gak usah deh Cuma kita emang pernah Di dalam 3 hari itu Kita ketemu 2 kali Nah Berarti kegiatan lu Kalo misalkan cowok lu kan Cowok lu udah jelas Jackmania Iya Kerjanya nobar gitu dong Dia juga Suka sepak bola Jadi dia Kita pernah Kita main fun Football bareng sama dia Oh oke Terus tim favorit lu apa Madrid dong Padri Cowok lu Milan Kali Gak tau Kok gak tau sih Gimana sih Kenapa Madrid Karena ada Ronaldo Waktu itu Iya Tapi Gak tau sih Tetep suka Madrid Tetep suka Madrid Oke thank you banget Anggita Buat waktunya Makasih sama-sama Semoga karirnya terus Merejut ke atas Amin Dan terakhir buat penutupan Tadi kalo gue udah sempet bilang Gue mau nantangin Deplank Let's go Kita coba Ayo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 Sampai jumpa di video selanjutnya.